yang gak tau ngiranya fight itu adalah bisnis dari keluarga fight itu foundernya gue sendiri, gue tim piatu dari umur 15 tahun jadi gue tuh sempet numpang sama saudara gue 2 tahun sampe lulus SMA baru gue ngekos, ngekos sama kakak gue gitu bener-bener keras banget ya keras, keras, gak ada gue sama sekali ngekos itu gak punya barang di dalam kosan sama kakak gue berdua kasur? gak ada kasur karpet cuma lemari bok tuh sampe sekarang lemarinya masih gue simpen sejarah ya sejarah tuh ngekos gue sama kakak gue berdua tuh fight itu kayak anak brand itu kayak anak menurut gue jadi lu mau gedein dengan cara apapun lu mau didik anak lu dengan pendidikan sebagus apapun lu gak bisa nuntut anak itu bakal menghasilkan sesuatu buat lu lu gak bisa tapi lu berhak bikin si anak lu tuh cakep cakep keren punya image yang baik itu ya BW6 khususnya toko pasti lebaran lah ya paling gede tapi misalkan bulan-bulan biasa ya fight belum gede-gede banget sih tapi kalau gue kumpul-kumpulin ngekosin apa gue data dari shopee dan offline itu sebulan tuh kisaran 20-30 lah 20-30 ribu oh 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 bicis yes temen-temen norkin semua yang balik hadir gimana sehat selalu ya alhamdulillah temen-temen kali ini gue bersama dengahan bang Ewi iya sehat alhamdulillah sehat 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 gue lagi di markasnya vidi atau apa nih fight ya fight oh ejaannya fight temen-temen gue bakal banyak sharing sama bang Ewin tentang terutama tentang coating brand ya bang ya rahasia dibalik suksesnya fight ya terus lika-likunya apa itu fight dan nanti banyak juga nih narasi-narasi atau trik atau tips tentang bisnis ya terutama anak muda lu harus pantengin banget nih video ini karena kayaknya ini segmen setelah politik yang paling berdaging nih paling menyala nih mudah-mudahan mudah-mudahan ya sharingnya enjoy aja bang ya enjoy aja gue gak ada utangan nih fight bang gak ada ntar gue cek dulu datanya aduh by checking dulu ya iya by checking ntar gue cek dulu tapi aktivitas apa nih bang selain fight dulu nih gue pengen tau dulu nih udah berkeluarga kah atau punya apa gitu ya udah udah berkeluarga gue gue udah punya anak satu lagi lucu-lucunya Fer lagi lucu-lucunya iya cewek coba bang cewek-cewek cewek gue tuh nikah pas masa-masa covid malah makanya gue gak ngundang banyak orang jadi tapi lagi lucu-lucunya lah anak gue jadi lu pas lagi kena covidnya baru lu nikah enggak pas lagi masa-masa 2020 itu gue nikah gitu lu parah banget lu bang orang-orang lagi susah lagi susah lu bahagia bahagia barah sekali nabrak arus banget ya tapi istri sehat bang ya alhamdulillah sehat-sehat eh bang gue lupa bang kalau di nurgi tuh tak kenal maka tak tun tuang woi apaan tuh ya intinya lu kenalin dulu dong ke temen-temen dong temen-temen dong halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama gue Erwin gue dari fight fair buat temen-temen yang belum tahu fight itu apa fight itu sebuah clothing yang ada di Jakarta Utara tepatnya berdirinya kapan nanti ikutin aja ceritanya gak mau kasih diceritain ya bang Ewin bang ya lebih enak bang bang ya jangan bang fight ya temen-temen lokasinya ada di sekitar koja ya nanti deskripsinya lengkapnya gue kasih di bawah nanti di link deskripsi ya nah gue pengen banget bang mulai dari fight itu sendiri kali ya kenapa kenapa fight gitu terus apa sih fight gue sendiri tadi salah tuh nyebutnya Vidi ya banyak-banyak fight ya anak-anak sini banyak ngomongnya Vidi malah Vidi Vidi Bang Vidi Bang Vidi gitu gitu jadi kocak dah pokoknya kayak gitu nah itu maksudnya apa bang maksudnya fight itu apa terus dari bahasa apa kalau nunggu dari planet mana kok clothing brand lu fight gitu apa fight jadi jadi gak ada rada-rada aneh gitu ya bertanya-tanya traveling juga jadi gini fair fight itu sebenarnya adalah kosa kata kalau kita dalam bahasa inggris ngomong fight 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 f-a-i-t-h keyakinan artinya keyakinan atau kepercayaan gitu jadi bagaimana caranya gue bikin si kata-kata fight ini gak terlalu umum akhirnya gue bikin si fight ini seakan-akan fight tapi kata-katanya bukan fight plesetin gitu biar orang-orang tuh gak mudah gitu kalau gue cuma nulis fight clothing kan orang tahu makanya gue bikin sesuatu yang ada artinya tapi orang susah nih ngejemahin artinya tuh apaan tuh gitu maksud dari keyakinan tuh apa-apa itu cerita yang lu buat dianalogiin atau memang nanti ada kisah sebenarnya atau ada latar belakang sebelumnya atau gimana tuh kalau latar belakang pasti adalah setiap nama punya latar belakang masing-masing dan cuma satu yang gue percaya tentang fight tentang arti kata percaya itu bahwa gue percaya suatu saat apa yang gue bangun itu yang bakal menghidupi gue sama keluarga gue nanti gitu artinya gitu apa yang lu gue bangun akan menghidupi gue dan keluarga gue nanti gitu sekarang udah kebangun ya sekarang alhamdulillah udah lumayan kebangun pelan-pelan ya gimana ntar gak tau gue juga gak tau gue juga ntar gimana kita lihat aja nah itu itu kan keyakinan ya tapi kan gue juga harus nanya lagi dong gak sekonyong-konyong lu yaudah fight keyakinan iya lu kapan berdirinya terus kenapa lu memilih rotting brine terus kenapa lu bukanya di koja gue pengen tau tuh atau temen-temen tuh pasti kepo penasaran penasaran lu udah berapa lama sih fight gitu kan perjalanan fight itulah kita sharing jadi gini fair ini buat temen-temen yang gak tau kenapa sih fight open store 2017 tiba-tiba open store gak punya akun instagram jadi fight waktu buka store itu gak punya akun media sosial jadi orang dimana-mana orang jualan dulu kan baru open store kan nah gue beda gue open store dulu baru jualan 2017 udah rame juga udah rame udah rame sosmed nah kenapa pertanyaannya kayak gitu karena gue itu backgroundnya produksi gue punya vendor nah dari vendor itu gue kan menginisiatifkan diri gue kan karena di vendor itu kan kita gak bisa berimajinasi sesuai apa yang kita mau sesuai request sesuai request by request orang order bang gue mau bikin ini gue mau bikin ini tapi kan itu tuntutan jadinya kan bukan kayak wah gue kayaknya punya pemikiran ini deh kayaknya bagus deh itu kan gue gak bisa ngelakuin kan kalau di produksi padahal lu punya produksi punya produksi nah gue punya pemikiran disitu inisiatif apa gue bikin brand aja ya tapi gue gak punya media sosial waktu itu akhirnya yaudahlah karena kata-kata itu tuh gue percaya bahwa apa yang gue bangun tuh balik lagi gue percaya walaupun gue gak punya media sosial tapi oke lah gue buka dulu open store yang penting orang pada tau dulu gitu tapi ya masih logis sih 2017 emang gak kayak sekarang ya itu sangat jajikan banget ya kalau 2017 memang kayaknya belum 100% deh belum 100% masih buat jualan pada saat itu ya nah itu bisa dibilang perjalanan awal fight banget ya itu lu buka udah langsung disini bang di store yang hari ini atau sebelumnya dimana betul 2017 itu fight open store ukurannya masih setengahnya dari store yang sekarang jadi sekarang itu sebenarnya 2 ruko digabung jadi 1 kalau dulu dari 2017 ke 2020 itu 1 store 1 store gitu di diametra 3x6 selama kecil banget selama kurang lebih 3 tahunan lah banyak tuh pasang surut di di floating kayak gitu banyak itu desain pertama lo buat tuh lu masih inget gak atau filenya masih ada masih masih inget gue gue tuh inget banget dulu tuh zamannya supreme tau gak supreme supreme yang merah logo box nah itu gue ngeluarin supreme logo box tapi dengan kata fight jadi merah putih di kaos hitam di kaos putih dan itu itu desain pertama yang bikin fight banyak dikenal di daerah koja oh cuma cukup dikenal ya cukup dikenal tapi kan itu jiplak banget bang sorry iya betul kontroversi satu kontroversi gue tau itu kontroversi satunya lagi karena gue disitu masih merem soal apa sih hukum-hukum dalam dunia clothing itu iya etika-etika jadi gue masih masih merem masih belum tau gue pikir boleh-boleh aja kali ya tapi setelah gue cari tau beberapa tahun yang yang kedepan akhirnya gue tau kalau oh ternyata gak boleh lo bikin-bikin kayak gini gitu akhirnya gue gak pernah bikin itu lagi jadi cukup sekali waktu itu pertahanku dan itu pun ngebom ya setelah itu baru lu mulai mulai ganti ganti-ganti skena gitu kalau dulu orang ganti-ganti skena gitu circle betul nah itu lu setelah desain yang pertama itu menurut lu gak bagus juga ya karena punya orang kan nah itu ada desain apa yang pertama akhirnya lu nemuin nah ini nih fight banget atau ini nih yang original fight pada saat itu pertama tuh gue pernah ngeluarin logo yang itu sampai sekarang masih ada rilis produk ya masih ada sampai sekarang karena masih banyak orang yang sering beli gitu dan itu ada logonya jadi logonya itu gue namain artikel 1 logo game logo game mungkin yang salah satu game online apa gimana enggak sih logo game itu semacam kayak gue seakan-akan bikin logo untuk game tapi itu logo khusus gue gitu gue nyebutnya logo game itu ada sampai sekarang masih diproduksi dan itu terus-terusan enggak pernah enggak pernah habis maksudnya habis kita bikin lagi habis bikin lagi habis ada terus sampai sekarang itu dari 2017 2017 sampai setengah 7 tahun lebih hampir 7 tahun keren-keren bang asli itu pertama kali lu terjun di clothing brand apa lu udah sebelumnya tuh udah meledih banget tadi kan lu produksi doang kan jadi bener-bener lu pure yaudah kecebur aja gitu apa ada yang nyeburin lu atau lu punya muatan lain kan gak mungkin bang lu polos-polos banget tipsnya apa gitu maksudnya seberan itu pertama gue kenapa gue berani karena ya balik lagi gue punya gue punya power disitu kan ibarat kita seorang produksi pasti tau lah HPP berapa yang bisa kita untungin kan dari situ gue punya mindset bahwa kayaknya lebih nguntungin jualan deh daripada produksi gue bilang gitu dalam hati untungnya double misalkan kita HPP-nya berapa kita gak mau bukan HPP-nya berapa tapi untung jualan tuh lebih gede daripada produksi gitu dan ada tambahan kepuasaan pokoknya satu yang gue tekenin dalam dunia brand itu gue mengekspresikan apa itu diri gue sendiri yang ada di kepala itu pengalaman lu pengalaman gue sisi lain gue sisi sisi pokoknya sisi-sisi gue yang gak bisa gue eksplor ke orang lain tapi bisa gue eksplor ke sesuatu fair dan ke desain brand fight ini keren sekali temen-temen ini apa ya bentuk-bentuk pikiran-pikiran yang dituangkan tapi cuan nih kayaknya iya betul tapi perlu skill juga perlu skill nah lu sendiri sebagai editornya atau hanya pure lu ngasih pikiran ide aja atau semuanya lu kebetulan kalau di fight gue masih selaku editor juga editor juga untuk jadi quality control produksi juga jadi hampir ibarat 70% itu masih gue yang pegang kecuali produksi bener-bener produksi ya jadi yang kasar-kasar enggak jadi kalau gue tuh lebih kayak quality control kayak tes tes produk terus cari-cari material gitu kayak lebih ke riset sama development R&B-nya itu itu lu gak mau regenerasi atau memang belum ada yang sanggup bang ngimbangin lu bukan gitu 7 tahun bukan yang susah itu menselaraskan pemikiran gue ke orang lain jadi jadi gue gue belum nemuin orang yang bisa lu bikin sesuatu yang gue banget nih bisa gak sih kata gue itu gue belum dapet beberapa ada yang pernah ngajuin terus gue liat portfolio-nya tapi gue gak cocok gitu jadi makanya kenapa gue bilang fight itu seperti sisi lain gue karena gue pengennya tuh idealis bahwa gue harus ngegambarin diri gue ke sebuah produk gitu itu memustahil orang lain bisa lah bang bisa fair bisa cuma susah anak lu nanti mungkin mereka yang sedaging sama gue sedara juga sama lu cuma susah kecuali lu punya market atau bukan market idealis baru oke gue belah lah peribadian gue untuk orang bebas menafsir dikaryakan gitu ya betul tapi permasalahannya gue belum siap untuk lepas idealis gue ke orang lain gue belum siap kayak yang lepas seanak tau gak lu iya gue maaf fight itu kayak anak lu fight itu kayak anak brand itu kayak anak menurut gue jadi lu lu mau gedein dengan cara apapun lu mau didik anak lu dengan pendidikan sebagus apapun lu gak bisa menuntut anak itu bakal menghasilkan sesuatu buat lu lu gak bisa tapi lu berhak bikin si anak lu tuh cakep keren punya image yang baik itu ya BW6 khususnya iya keren nah bang tadi lu sempet singgung tuh di awal bang tuh pasang surut segala macem gue pengen tau bang di awal-awal lu buka fight tuh apa aja bang yang lu rasain apa yang lu lakuin atau profit-profit lu jatuh bangun lu gitu kan karena kadang orang ngeliat buka distro ya wih mindset tuh udah wih pahalian ya pahalian orang kaya dia gak tau dia gak tau apa sih sebenernya dan lu bukan yang darah biru kan bang bukan gue orang liat tim piatu gue dari SMP liat tim piatu ini buat yang gak tau ngiranya fight itu adalah bisnis dari keluarga fight itu foundernya gue sendiri gue liat tim piatu dari umur 15 tahun jadi gue tuh sempet numpang sama saudara gue 2 tahun sampe lulus SMA baru gue ngekos ngekos sama kawan gue gitu bener-bener keras banget ya keras keras gak ada gue sama sekali ngekos itu gak punya barang di dalam kosan sama kakak gue berdua kasur gak ada kasur karpet cuma lemari bok tuh sampe sekarang lemarinya masih gue simpen sejarah ya sejarah tuh ngekos gue sama kakak gue berdua tuh nah itu gimana sih bang ceritanya lu bisa wake up banget ya pasti kan urutannya pas lu diproduksi juga tuh enggak jauh sebelum itu oh masih ada lagi jauh sebelum itu tapi gimana tuh di awal tahun pertama fight jujur nih buat yang belum tau ya bikin brand tuh susah susah nih gue kasih tau banget gue lu kalo lu pikir lu punya modal terus tapi lu gak punya ide lu bakal lewat menurut gue ya salah satu kenapa gue bilang modal dan modal doang itu gak cukup karena modal ini yang dimaksud materi materi misalkan lu materi lu cukup tapi lu gak punya ide yang cukup menurut gue itu juga sama sama juga bunuh diri kalo bangun brand karena yang gue alamin bangun brand itu setahun pertama kita gak profit itu wajib di prinsipin kayaknya ya menurut gue wajib kalo lu punya brand jangan berpatokan bahwa lu harus untung di tahun pertama tapi yang penting buat lu tuh lu harus punya banyak aset di tahun pertama misalkan oke lah lu ada untung tapi lu harus bisa puter jadi jangan selalu untung itu masuk kantong masuk kantong kalo bisa lu perbanyak aset atau artikel atau barang-barang yang lain gitu menurut gue itu penting kalo brand jadi dan yang gak penting itu malah profit di tahun pertama kalo gue prinsip gue bangun brand tahun pertama udah pokoknya tahun pertama gak usah profit yang penting brand gue jalan gitu tapi hasilnya dari mana untuk operasional untuk yang lain kalo gak profit gitu dulu kan shopkeeper gue cuma satu ya di store kan shopkeeper gue cuma satu terus gue sendiri yang kontrol orang shopkeeper yang jaga store-nya gitu jadi hari-hari biasa memang perbulan tuh tercukupi cuma ada masa dimana yang menurut gue ini masa-masa paling sulit fight itu pernah hampir kurang lebih satu bulan setengah itu gak ada yang beli iya satu kos pun di tahun di tahun 2017 itu tapi di awal-awal tapi kurang lebih berapa bulan setelah setelah open gitu ya kan itu padahal promo tetep gak ada yang beli tetep gak ada yang beli satu bulan setengah bayangin gue nombokin buat gaji dari dana-dana produksi masih ada plan B income lu ya yang menolong tapi tapi kan bikin frustrasi iyalah kalau mental bisnisnya gak kuat banget kacau juga mikirnya kan sampe kapan gue kayak gini masanya sih kaget yang beli terus apa bang yang lu lakuin pada saat itu ini kan penting buat temen-temen ketika lu gak sesuai ekspetasi don lu harus nombok apalagi ya tapi di satu sisi lu harus terusin TK1 terus jalanin lu di saat itu ngapain tuh bang atau tipsnya apa nih tipsnya lu harus improvisasi kita gak misalkan kita udah setak gak ada pemasukan dari apapun yang ya ya kita improvisasi kayak sama cek kesalahan kita dimana sih kesalahan gue kok bisa-bisanya gak ada pemasukan satu bulan setengah waktu itu gue sempet ngelakuin satu setengah bulan itu kan gak ada yang beli nih gue sempet nge-print brosur ver nge-print nge-print brosur di dulu-dulu kan kalau kita brand belum media sosial brosur kan demi Allah itu gue nge-print brosur gue bagiin di depan di depan jalan gue bagi-bagiin orang-orang orang-orang ya emang pake modal ya emang pake modal mau nge-brand mau pake modal improve juga harusnya modal gue bagi-bagiin brosur gitu kalau gak salah kurang lebih 200 lembar jadi brosurnya itu kayak ya promo terus dapet apa ada katalog itu akhirnya ada yang beli dari 200 dari 200 brosur nyangkut kalau biji bang gak banyak gak banyak cuma kan cuma kan dari 200 bukan fair gini lu algoritmanya lu ngasih 200 nih brosur oke yang nyangkut cuma 2 apa 5 ya kan sisanya berarti kemana gak tau disimpen fair bisa jadi orang simpen iya jadi kan gue kan bisnis tuh kayak gitu emang lu gak bisa langsung dapetin sesuatu secara instan tapi lu harus berpikir kalau oh ada bukti fisik nih oke oh berarti bisa jadi ya kan misalkan 200 lembar gue bagiin 50 disimpen 50% 100 nya wah siapa tau akhir bulan gue belanja nih gue dapet brosur ini nih kemarin tapi kan ada durasi diskon lu gak di brosur itu gak ada fair oh unlimited itu diskon iya kan sekarang sepi fair masa gue mau mau jual mahal gue murahin lah lu biasa ya ternyata bang ya iya iya gue juga pernah ngalamin sih dan sampai sekarang lu bangun brand orchid itu gak gak gampang banget gitu kan apalagi yang sifatnya baru-baru kayak gini ya dimana-mana udah betul banyak sekali ya tapi ya bener kata lu sih percaya dulu iya kita harus percaya dulu percaya plus nekat kalau gak nekat gimana juga punya mental juga kalau mentalnya nangguk juga di dunia apa pun kayaknya sulit deh betul-betul itu turunnya tuh bang cuma kan gak mungkin turunnya turun-terun naik dong ya alhamdulillah alhamdulillah apa bang paling besar tuh perbulan gue kita kita gak ini ya gak naib ya kalau toko pasti lebaran lah ya paling gede tapi misalkan bulan-bulan biasa ya fight belum gede-gede banget sih tapi kalau gue kumpul-kumpulin apa gue data dari shopee dan offline itu sebulan tuh kisaran 20-30 lah 20-30 ribu picis enggak 20-30 juta lah omset omsetnya luar biasa perbulan itu kalau ya kalau offline sama shopee aja belum sama event-event oh belum termasuk event-event atau sama ramadhan gitu itu di tahun keberapa tuh bang udah bisa kayak gitu di tahun 2021 2021 belum lama ya belum lama 3 tahun yang lalu baru itu dan sekarang stabil bang alhamdulillah sekarang stabil stabil gue liat instagramnya aja udah udah bule semua model ya bule potan algoritanya udah bagus banget trafficnya gue liat udah luar biasa apalagi kerjasama iya deh tuh gue gue nanya nih fight nih sejauh ini kerjasamanya udah sama siapa aja bang atau lu pernah sama siapa tuh yang paling berkesan kerjasama kolaborasi kalau fight jujur aja kalau sama brand belum sesama brand belum tapi kalau berkolaborasi berkolaborasi dengan beberapa beberapa elemen lain pernah kayak band blue eyes pernah oh blue eyes anak unyu-unyu anak unyu-unyu mas Arif mas Lulis iya betul-betul itu mas Lulis gimana lu gue pernah buat merchandise mereka terus dari dana merchandise itu kita jadikan profit buat bareng-bareng gitu buat kebutuhan band dia buat kebutuhan band blue eyes juga gitu terus apalagi itu bang itu yang di utara tuh itu yang di utara kalau kalau internasional belum lah ya tapi doain aja tapi kalau selain di utara kalau sama brand belum tapi kalau sama elemen lain kita sama club football club football club football ini club football merah ya merah 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 itu pun dalam bentuk kerjasama saling kerjasama apa ya kerjasama dalam bentuk penggunaan produk kayaknya lebih 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 kayak barter kerjasama sepertinya bukan kalau orang kan kita gak terikat betul tapi melekat gitu betul-betul kayak gitu kurang lebih kayak gitu sejauh ini sih itu doang nah itu bentuk kayak gitu itu artinya lu buat desain khusus mereka di klubnya si itu atau di supporternya enggak kebetulan kerjasama itu waktu itu mereka memang berminat pakai produk yang fight punya gitu cuma mereka minta barter misalkan kayak gue kerjasama di klub itu untuk open boot di eventnya di match apa di event di match juga event juga bisa pokoknya setiap match home gue gue hadir disitu buat ngelengkapin merchandise kebutuhan supporternya gitu tapi yang original fight buat yang original fight buat apa desain-desain yang gak ada atau lobo-lobo mereka atau gimana gitu enggak yang pure produk fight yang diambil gitu berarti hanya bener-bener apa ya pure aja lu ngedesain dengan tema mereka gitu lah ya betul dengan tema mereka kebetulan mereka berminat buat pakai akhirnya kita kerjasama yaudah langsung itu lu pakai hati atau hanya profit enggak lah kalau itu kalau itu kan memang satu kecintaan gue sama klub itu kan kebetulan sebut sih sekali ya itu persija jadi di pada saat itu kerjasamanya itu ada suatu match big match di Jakarta lawannya tim hijau lah ini tim hijau nih tim hijau timur timur oke oke ada match besar dan mereka butuh suatu produk yang bisa dipakai buat jadi image mereka nih nah di way-nya apa di home-nya di GBK yang diadiri itu kalau gak salah sampai tahun ini itu masih penonton terbanyak di tahun ini match itu match itu mereka butuh produk yang menggambarkan jati diri mereka nih jati diri kita semua sebenarnya bukan mereka doang kita semua nah kebetulan beberapa saat sebelum itu tuh fight ngerilis sebuah produk namanya Jakarta Never Ending Glory Jakarta Never Ending Glory dengan ada sedikit gambar harimau di tengahnya kenapa gue kasih ke mereka desain yang itu karena menurut gue ini mencerminkan kita semua kenapa gue bilang kayak gitu gue memberi konsep Jakarta Never Ending Glory ini sebagai sebuah prosa kata bahwa kehormatan itu tiada pernah akan berakhir bagi kita semua gitu makanya gue gue coba kasih opsional buat mereka kayaknya bagusan ini karena ini sesuai dengan apa yang kita yakini gitu tapi kenapa harimau bang gak macan ya kan harimau harimau kurang lebih hampir-hampir mirip sama macan iya macan gue lo mau coba ngerubah enggak 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 buat circle buatnya gak apa-apa sih bang kalau harimau juga sih sesuai maksudnya udah itu udah kurang lebih kayak gitu lah kerjasamanya dan itu bikin fight sendiri naik dan mereka juga punya image yang bagus waktu itu fair iya akhirnya kedua pihak ya mereka tuh punya keuntungan bang ini gue minum yang satu nambah dari sisi elektoralnya menjati dirinya makin kuat terus kayak untuk apa ya bahasanya untuk lebih sederhana lagi kan mengenal oh ngeliat ini udah oh iya ini gitu kali ya jadi kan akhirnya semua media tertuju kan ih bajunya keren nih gitu-gitu akhirnya makin banyak yang tau oh itu dari fight tuh gitu-gitu sampai sekarang pun kita udah kerjasama sebanyak tiga kali tiga kali itu hitungannya gimana tuh jadi tiga kali itu tiga kali udah tiga tahun apa enggak tiga kali itu tiga kali kita ngasih tiga item maksudnya untuk event-event match besar gitu mereka gitu dan itu berdampak besar ya buat fight bang sebenarnya gua enggak begitu peduli dengan profitnya ketika gua kerjasama-sama mereka fair oke karena gua pun seneng gitu animonya iya kita kan hidup dari gua kan supporter dan hidup dari supporter juga kan oh supporter ternyata ya maksud gua ya kita kayak seperti supporter jadi gua berusaha seperti itu dan gua melakukan itu ya karena gua gua juga cinta yaudah segimanapun dapetnya maupun itu pahit buat gua gua pasti terima karena ya gua juga gua yang suka gitu oke kalau ada kesempatan gua langsung ngajuin ke mereka gitu oh polanya tuh lu tetap ngajuin ya enggak terjalin kedua dan ketiga gua ngajuin kalau yang pertama mereka yang tertarik gitu oke dan hari ini apa aja nih bang fight yang disiapkan untuk football atau release-release apa nih terbaru nih gua tadi cek-cek instagram banyak postingan postingan atau sebelum kesana bang biar makin penasaran teman-teman gua agak bingung ya kenapa ada artikel itu di istilah coating brand atau apa ya satu jenis desain yang memiliki arti karakter kayak gitu seberapa penting itu sih atau kenapa sih pada kayak gitu atau atau hanya fight doang atau hampir semuanya bang beberapa gua pikir orang punya sisi idealis dalam setiap diri mereka ketika mereka membuat sesuatu ide atau sesuatu konsep oke jadi kenapa mereka memberi tajuk itu agar mereka bisa membedakan tajuk-tajuk satu dan tajuk dua tajuk tajuk itu lebih ya sama kayak artikel artikel satu dan artikel dua agar mempunyai suatu kebedaan atau punya konsep yang berbeda gitu menurut gua dan kenapa orang suka nyebut artikel atau apa sebenarnya lebih kayak kayaknya kelihatan keren kali ya gitu artikel itu sendiri ya yang kita tahu atau gua tahu ya tulisan tulisan kan hal-hal yang ditulis kenapa clothing brand tuh kebayangkan sekarang artikel shirt gitu kan ya karena mereka mungkin punya latar belakang di setiap produk yang bakal dia rilis gitu entah ceritanya entah storylinenya kan kita gak tahu gitu tapi yang pasti beberapa orang memberi artikel itu mungkin punya latar belakang tertentu di setiap artikel yang mereka rilis nah fight itu sendiri mulai yang paling dalam ya artikelnya tuh di edisi mana edisi yang mana paling banyak produk fight yang punya nama artikel itu jakarta wonderwall jakarta wonderwall ada tadi di toko ada 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 itu artikel yang kayak gimana tuh bang atau bercerita tentang apa kebetulan ini lucu nih ver sebenarnya artikel ini tuh gue bikin ketika gue bener-bener mentok sama konsep oke mentok sama konsep ide semakin tahun kita tuh kadang suka bingung ver kebutuhan orang tuh maunya yang kayak gimana sih ya kan random random sekali kan akhirnya gue coba apa ya apa gue bikin kayak gini ya tapi ternyata setelah gue reset gue cari-cari gue searching-searching dan gue development lagi konsep gue kayaknya nih konsep nih belum pernah dipakai sama orang lain dan itu dan itu ada sisi kosong jadinya di di dunia supporter itu oke akhirnya gue gue rilis lah Jakarta Wonderwall wonderwall kalau wonderfull udah sering ya wonderfull kan udah sering nah kenapa wonderwall ini kenapa nih wonderwall ini dimana gue nunggu ini banyak banget orang yang nanya nih kenapa sih Jakarta Wonderwall tuh sampe lakunya banyak ini jujur kalau gue dihitung per data ya sampe sekarang tuh kurang lebih 6-7 ribu item Jakarta Wonderwall udah keluar barangnya kalau di shoppiece selama selama 2 tahun 2 tahun terakhir 2 tahun karena rilisnya 2.000 2 2 2 itu online-nya 1.200-an offline-nya kurang lebih banyak karena juga setiap match gitu fair gitu kan nah ini yang lucu kenapa banyak orang bang kenapa sih namanya wonderwall bukan wonderfull ini gue jelasin ya ini gue buka-bukaan mungkin gak banyak orang tau kenapa namanya Jakarta Wonderwall pada saat itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.